Sudara, ada fenomena tanah bergerak yang terjadi di Wonosobo, Jawa Tengah. Sedikitnya enam bangunan rumah dan fasilitas umum rusak pada bagian dinding dan juga lantai. Fenomena tanah bergerak terjadi di Desa Kalidadap, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo, Jawa Tengah. Akibatnya, lima rumah warga dan satu fasilitas umum mengalami kerusakan. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian dinding dan lantai rumah. Dinding dan lantai retak bahkan bergeser dari posisi semula hingga sekitar 10 cm. Salah satu rumah bahkan mengalami kerusakan yang cukup parah, yakni ruang bagian dapur dan kamar mandi, ambruk. Sesaat sebelum terjadi pergerakan tanah, pemilik rumah mengaku merasakan seperti gempa. Pergerakan tanah terjadi setelah hujan deras dengan durasi lama. Rasanya itu seperti itu, gempa. Rasa begitu, saat itu hujan deras atau enggak? Kayak hujan saja ya. Malam atau? Malam atau sih? Ya malam, jam kira jam 12-an. Sudah enam rumah yang retak-retak, bahkan sangat parah lah gitu. Ada juga yang ambruk, ada satu di musola yang sudah retak dan sudah dicakak-cakak gitu bagai piang-piang darurat agar tidak ambruk. Dan musola itu masih aktif dipergunakan dan rumah-rumah itu juga masih dihuni. Tahun 2021, pergerakan tanah juga pernah terjadi di desa Kalidadap hingga menyebabkan gedung puskesmas pembantu rusak. Agong Bayuaji, Kompas TV, Monosobo, Cewatengah.